Halo Ayah Bunda, apa kabar Anda hari ini? Hari ini kita akan membahas tips tentang menanamkan kejujuran pada anak. Apakah menurut Ayah Bunda, kejujuran itu penting dalam pembentukan karakter anak? Kemudian, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak agar anak berani bicara jujur dan juga terbuka kepada orang tua? Nah Ayah Bunda, mari kita telusuri keempat tips berikut ini. Tips pertama, berjanji untuk ditepati. Mengajarkan kejujuran kepada anak membutuhkan yang namanya keteladanan. Ingat-ingat kembali saat Ayah Bunda pernah berjanji kepada anak. Misalnya saja, beberapa bulan lalu Ayah Bunda pernah berjanji untuk mengajak anak bertamas ya ketika mereka mendapatkan ranking. Sudahkah Anda tepati? Nah Ayah Bunda, sekarang kita masuk ke tips kedua, yaitu hargai kejujuran anak. Meskipun anak mengutarakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua, seperti misalnya, anak mengaku mendapat nilai buruk di sekolah, ia mengaku tidak membuat PR atau telah mencoret-coret tembok, orang tua tetap dianjurkan untuk tenang dan menghargai keberanian anak Anda yang sudah terbuka. Jika anak Anda sudah berkata jujur, barulah Ayah Bunda memberikan pemahaman tentang mana yang baik dan mana yang buruk dengan nada yang tenang. Selanjutnya, tips ketiga, jawab anak dengan jujur. Seringkali ketika anak bertanya, orang tua merasa enggan untuk menjawab. Orang tua tidak perlu khawatir, tapi juga tidak perlu takut dan jangan berbohong. Ungkapkan perasaan Anda dan kejujuran Anda apa adanya, namun disesuaikan dengan usia perkembangan anaknya. Kita masuk ke tips keempat, yaitu tips terakhir. Jangan sungkan untuk meminta maaf kepada Anda. Seandainya Ayah Bunda pernah berjanji dan tidak menepatinya, Katakan dengan tulus permintaan maaf Anda kepada anak dan jelaskan alasannya. Namun setelah itu, Ayah Bunda juga harus tetap berusaha untuk menepati janji yang telah dikatakan kepada anak. Nah, Ayah Bunda tadi sudah disampaikan 4 tips tentang menanamkan kejujuran kepada anak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Berani jujur, hebat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!